Jadi yang radikal itu ya, yang radikal nih Wahabi Tapi wahabi gak boleh berbuat keras Salafi agak keras Agak keras Kalau ada orang sejarah kubur, bubarkan Ke salafi, contohnya siapa? Ja'far Umar Talib yang udah meninggal Ya Atau Khalid Bawazir yang diampel Yasan Abito Alibin Abitolib Itu ada sana ada Itu salafi, bukan teroris, bukan Yang teroris ada dua Ansarut Tauhid Non-Muslim harus dibunuh Gereja dibongkar Itu Ansarut Tauhid Siapa? Mbah Abu Bakar Basir Amrozi, Ali Hufron Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudera Ansarut Tauhid Non-Muslim Yang lebih jahat lagi namanya Ansarut Daulah Kita ini, boleh dibunuh kita ini Yang menerima Pancasila Bunuh, Tohud Yang menusuk Pak Wiranto Yang ngebom Masjid Polresta Lagi Jumatan di Cirebon Yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M Ansarut Daulah itu Belanda dulu melarang pribumi sekolah Yang boleh sekolah Orang Kristen China Orang Kristen Boleh sekolah Yang pribumi muslim Tidak boleh sekolah Jangan pinter Ini bedanya Belanda dengan Inggris Kalau Inggris menjajah Mendidik Rakyat Singapur Malaysia Brunei Pinter-pinter Eh kalau Belanda beda Jangan sampai Yang dijajah ini pinter Itu Belanda Eh tahun 1902 Ini ringkas Cerita ringkas ini Kalau rinci 6 tahun Tahun 1902 Belanda Berubah Politik etik Ngakunya gitu Politik akhlak Yaitu Pribumi yang beragama Islam Silahkan sekolah Pintu dibuka lebar-lebar Agar pribumi ayo sekolah Nah Kiai-kiai curiga Para ulama Curiga Ada apa ini Yang tadinya Larang sekolah Sekarang malah boleh sekolah SR SMP SMA Ada apa ini Jangan-jangan malah tujuannya At least Al-Aqol Menjadikan generasi Islam Indonesia Tidak begitu semangat berislam Artinya apa namanya Apa namanya Al-Maniyin Atau Sekuler Apa namanya Sekuler Al-Maniyin Tidak ada semangat Untuk berjuang Islam Paling tidak Syukur-syukur Murtad Syukur-syukur Itu harapannya Belanda Syukur-syukur Murtad Minimal Al-Maniyin Akhirnya Para Kiai Mengharamkan Sekolah SR Haram sekolah SR Halam Nulis dari kiri Nulis dari kiri kan Nggak usah Kiai dulu banget Ayah saya itu masih gitu Yang baru wafat tahun 90 Ayah saya Sandri Boyo juga Ayah saya Tahun 40 sampai tahun 45 Monok Lir Boyo Muridnya Mbah Mbah Manaf Kalau saya Sandri Boyo 68 sampai 71 Ngaji sama Kimah Rus Bada subuh Mughnil Labib Bada du'u Kudul Juman Salam Al-Waarok Bada asal Huayatul Wusul Bada isyafatul Wahab Tapi nggak ada yang hatam Yang penting ngaji Hatam nggak penting Kiai-kiai malah Bersikap Non-cooperation Haram sekolah Apalagi pakai Surah pendek Walaupun Laki-laki nih Laki-laki Bukan perempuan Haram Bahannya kelihatan Walaupun anak kecil Walah hasil Sekolah Belanda Haram Nah Fokus Di pesantren-pesantren Dengan Tafakku Fiddin Muhammadiyah Menerima Ini supaya Tahu ceritanya ini Muhammadiyah Menerima Anaknya Sekolah Belanda Tapi Muhammadiyah Jasanya besar 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 jasanya Menjaga Imannya Orang-orang Islam Yang kerja Di kantor-kantornya Belanda Di kota-kota Orang Islam Yang kerja Di kantornya Belanda Terjaga Islamnya Tidak Murtad Dijaga oleh Oleh Muhammadiyah Jasanya besar Peranannya besar Daurun Muhammadiyah Berjasa besar Mengawal Menjaga Membimbing Masyarakat Islam Yang di kota Yang kerja Di Belanda Di kantor-kantornya Belanda Islamnya selamat Berkampung Di pelosok-pelosok Mempertahankan Al-Hisnul-Hassin Lil-Islam Ta'alimihi Wa Mabadihi Wa Khulukihi Wa Ulumih Benteng yang kuat Benteng yang kokoh Menjaga Ajaran Islam Ilmu Islam Tafakufiddin Dan akhlak Islam Itu pesantren Jasanya besar Para kiai Para ulama Membangun Kemajuan Ilmu Islam Mempertahankan Prinsip-prinsip Islam Dengan Mendalam Dengan Penguasaan Tafakuf yang Mendalam Tidak abal-abal Tidak kaleng-kaleng Betul-betul Mendalami ilmu Islam Contoh Agama Yahudi Agama Kristen Tidak punya Ilmu Yang seperti Yang seperti Usul-fakih Yang men Apa Tarikotul istimbad Man hajul istidlal Wal istimbad Jadi Orang Yahudi Orang Kristen Ya baca kitab suci Gitu aja Gak ada metodologi Istimbad Istidlal Kita punya Di umat Islam pun Yang mengkaji Usul-fakih Hanya Pesantren Di luar Pesantren Gak kenal Usul-fakih Gak kenal Apalagi S.A.G lah Gak cewali Gak cewali Kalau S.A.G Pesantren Gak cewali Teribakti Gak cewali Tidak ada Yahudi Kristen Tidak punya ilmu Semacam Ilmu Mustalah hadith Menseleksi Hadith Mana sohih Apa syaratnya sohih Mana yang hasan Mana yang do'if Gak ada di Kristen Yahudi Di Islam pun Yang masih mendalami Ilmu ini Hanya Pesantren Tidak ada ilmu Tafsir Asbabun Nuzul Tafsir Dirayah Tafsir Beriwayah Hanya Pesantren Walhasil Pesantren lah Yang berjasa besar Membangun Taqafah Hadarah Islamiyah Di Indonesia Paham Tidak Kita harus Bangga Menjadi Santri Ini Allah berfirman Surat apa Ayat berapa Kalo ono dewe Kainakun banget Kainakun banget Saya tunjuk Kalo ono dewe Oh iya Para Kapolres Yang saya banggakan Lupa saya Para Kapolres Mudah-mudahan Mempunyai legis Di Jawa Timur Yang positif Saya menawarkan Amanah Kata Allah Kepada Langit Bumi Gunung Alam lah Alam semestala Mereka Menolak Gak sanggup Gak berani Takut Khawatir Wori Kalo Tidak mampu Menjalankan Amanat Dengan benar Langit Tidak mau Bumi Tidak mau Gunung Tidak mau Khawatir Gak bisa Menjalankan Amanat Dengan benar Eh Manusia Mereka Yang hidungnya Pesek Asya Allah Ireng Pesek Petekel Pendek Bulet Menerima Ketika Alam Arwah Ketika Masih Alam Entitas Latin Alam Arwah Kami Siap Menerima Amanah Masya Allah Padahal Manusia Itu Jendengan Ini termasuk Manusia Padahal Kita Ini Termasuk Kulo Mempunyai Potensi Kurang Ajar Kurang Ajar Pol Kalo Zolim Kurang Ajar Kalo Dolom Zolim Kurang Ajar Kalo Dolom Kurang Ajar Pol Jahula Bodohnya Pol Kalo Jahil Bodoh Kalo Pol Potensinya Potensinya Bakatnya Jadi Manusia Punya Potensi Bodoh Dan Kurang Ajar Potensinya Pertanyaannya Amanah Apakah Itu Mahiyal Amanah Allati Ardu Allah Alas Samawati Wal Ardi Wal Jibal Fabain Ahim Wakaubillah Al Insan Apa Itu Amanah Itu Amanah Ada Dua Ada Berapa Satu Amanah Ilahiyah Samawiyah Mukaddasah Amanah Dari Allah Langsung Dari Langit Suci Tidak Boleh Intervensi Siapapun Malekat Pun Tidak Intervensi Hanya Allah Amanah Ilahiyah Samawiyah Mukaddasah Ini kuliah S3 loh Ini masyarakat Dikira Dikira Ngomong kosong Apa Apa itu Amanah Ilahiyah Samawiyah Ad-din Agama Apa Agama Amanah Dari Allah Yang dipercayakan Kepada Manusia Untuk Menerimanya Mengembangkan Menjaga Mengawal Menyebarkan Memajukan Itu amanah Pertama Kita ini wajib Menjaga agama Menyebarkan Memperkuat Mendalami Memahami Meningkatkan Pemahaman Paham Betul Wajib Amanah Dari Allah Nah Agama Ada dua Ada berapa Yang betul-betul Dari Allah Gak bisa diortak Atik Ada dua Akidah Dan syariah Apa Akidah Dari Allah Langsung Syariah Dari Allah Langsung Gak Siapapun Gak intervensi Itu murni Dari Allah Iman Kepada Allah Kepada Malaikat Kepada Wahyu Kitab suci Iman Kepada Hari Kiamat Apa Janawan Nart Tawa'iqob Kepada Khodo-khodar Itu dari Allah Langsung Beriman Boten Beriman Boten Jeningan Beriman La ilaha Illallah Beriman Kata Siapa Jeningan Percaya Bahwa Allah Satu-satunya Tuhan Yang Wajib Disembah Beriman Kata Siapa Jeningan Beriman Muhammad Utusan Allah Kata Siapa Jeningan Beriman Bahwa Malakat Itu ada Kata Siapa Harus Jawabnya Jawabnya Kata Saya Jangan Kata Kiai Itu Bucat Cile Kata Kiai Tengkel Mudah Jeningan Siis Dewasa Ini Tidak Boleh Katanya Sekali Lagi Saya Tanya Allah Ada Wah Daulah Syarikalah Hanya Satu-satunya Tuhan Kata Siapa Iman Namanya Iman Bukan Kata Kiai Bukan Kata Ayah Bukan Kata Ibu Kata Saya Amanah Amanah Harus Dijaga Dirawat Dikembangkan Disebarkan Dan Ditingkatkan Pemahamannya Paham Bukan Singkat Saja Ini Akidah Kita Jelas Al-Yusul Jawa Mengikuti Imam Ali Abu Hassan Al-Ash'ari Yang Wafat Tahun 324 Beliau Asalnya Mu'tazilah Rasional Interaktual Hampir Liberal Hampir Hampir Liberal Gurunya Namanya Sheikh Abu Ali Al-Jubai Abu Ali Gurunya Abu Hashim Al-Jubai Abu Hashim Gurunya Abu Hudel Al-Alaf Al-Alaf Gurunya Ibrahim An-Nazam An-Nazam Gurunya Amr Bin Ubaid Yang Pencetus Ilmu Balaghah Ma'ani Bayan Badi' Orang Tazilah Itu Amr Bin Ubaid Gurunya Wasil Bin Atta Pendiri Mutazilah Dan Pertama Kali Yang Menggagas Ilmu Kalam Dialektik Sekolastik Namanya Ilmu Dialektik Sekolastik Namanya Wasil Bin Atta Wasil Bin Atta Ini Orang Yang Cerdas Sayang Tidak Bisa Nyebut R Apa Jadi Baca Jono Gak Bisa R Pelo Pelo Ngajar Berjam Jam Teramah Khutbah Berjam Jam Menghindari Khubro Gak pernah Menghindari Khubro Pinter banget Gudang Garam Gudang Uyah Wasil Bin Atta Murnya Imam Muhammad Bin Sayyidina Ali Dari Istri Kedua Namanya Khawlah Binti Ja'far Dari Suku Bani Hanifah Sayyidina Ali Setelah Siti Fatima Wafat Nikah Lagi Waktu Siti Fatima Gak Berani Nikah Lagi Setelah Siti Fatima Wafat Nikah Lagi Dengan Khaulah Binti Ja'far Punya Putra Muhammad Tidak Berpolitik Kalau Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein Berpolitik Sayyidina Hasan Diracun Oleh Mu'ayy Bin Nabi Sufyan Sayyidina Hussein Dibunuh Di Karbala Oleh Yazid Bin Mu'awiyah Sayyidina Muhammad Tidak Berpolitik Ngaji Mawon Khitoh Mahitoh Khitoh Mawon Gak Usah Capersan Khitoh Hitoh Ngaji Di Masjidina Madinah Murid Di antara Muridnya Wasil Bin Atta Pendiri Mu'tazilah Cerdas Orangnya Naimah Abul Hasan Ash'ari Tadinya Mu'tazilah Empat Puluh Tahun Eh Lama-lama Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Mu'tazilah Liberal Ini Mu'tazilah Terlalu Mengkultuskan Akal Meremehkan Al-Quran Malah Berlindung Kepada Allah Dari Sesuatu Kejelekan Yang Tidak Diciptakan Oleh Allah Kalau Tadzilah Allah Tidak Menciptakan Yang Syar Maka Maka Manya Mana Nafi Kalau Kita Disunah Manya Ma Al-Quran Jawab Kalau Kita Disunah Manya Ma Ism Ma Sul Min Syar Rima Min Syar Rima Kholak Kalau Mu'tazilah Min Syar Rima Kholak Dari Kejelekan Yang Tidak Diciptakan Oleh Allah Maka Mu'tazilah Mengkultuskan Akal Agar Quran Dan Hadis Sesuai Dengan Akal Kalau Tidak Masuk Akal Tidak Percaya Dia Itulah Mu'tazilah Kodokodar Tidak 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 Hanya Tau Hari Ini Hari Ini Hujan Hari Ini Si Amati Si B Kecelakaan Tapi Dia Dia Beruntung Dia Selaka Bukan Takdir Allah Itu Mu'tazilah Tapi Tau Hari Ini Rumah Ini Kebakaran Tapi Ada Kebakaran Hari Ini Bukan Takdir Allah Hanya Allah Tau Itu namanya Mu'tazilah Lebih Lagi Kodariyah Kalau Kodariyah Allah pun Tau Allah pun Tau Ada kebakaran Allah baru Tau Itu namanya Kodariyat Imam Ash'ari Keluar Mu'tazilah Atas Restu Dari Izin Rasulullah Sallallahu Sallam Mimpi Jumpa Rasulullah Tiga Kali Agar Kamu Keluar Dari Madhabmu Dirikan Madhab Sendiri Maka Imam Abu Hassan Ash'ari Sudah 40 Tahun Jadi Pendakwah Mu'tazilah Keluar Mu'tazilah Mendirikan Madhab Sendiri Didukung Oleh Kholifah Namanya Mutawakil Alallah Sebelumnya Kholifah Mutazilah Semua Mu'tasim Watik Makmun Mu'tasim Watik Anaknya Rasid Mutawakil Mendukung Madhab Abu Jamaah Mu'tazilah Dipecat Dari Jabatan-jabatan Penting Diterima oleh Gubernur Daylam Syiah Gubernur Provinsi Daylam Eh Mutazilah Kamu Diusir Dari Pusat-pusat Ahli Sunnah Sini Masuk Ke Kota Syiah Maka Sampai Sekarang Sejak Itu Syiah Orang Cerdas-cerdas Didukung Oleh Kecerdasan Mutazilah Gitu Ceritanya Bukan Saya Syiah Bukan Ceritain Saya Pelajarnya Begini Pelajarnya Kuliah Saya Ini Jadi Kalau saya Hapal Cerita Begini Ada Ngomong Ini Kalau Cerita Syiah Hapal Banget Ini Syiah Bukan Pelajaran Saya Ini Jurusan Saya Waktu Kuliah Cerita Begini Hapal Imam Ash'ari Mencari Jalan Tengah Bainan Nasyual Akal Jangan Terlalu Tektual Tapi Tidak Terlalu Rasional Jalan Tengah Butuh Orang Cerdas Cerdas Maka Al-Sinola Jamaah Itu Harus Cerdas Kalau Tidak Cerdas Seperti Kita Ini Jadinya Begini Ini Kalau Kita Betul Al-Sinola Jamaah Berfikir Tengah Tengah Antara Nasr Dan Akal Harus Harus Cerdas Cerdas Tidak Cerdas Sampai Jadinya Begini Ini Akibatnya Kayak Gini Ini Kan Tidak Cerdas Coba Cerdas Imam Ash'ari Berusaha Mencari Jalan Tengah Ayat Ayat Quran Yang Menjadikan Kita Menjadi Tasbih Dan Tamtil Menyerupakan Allah Dengan Lainnya Ditakwil Tangan Allah Bukan Tangan Kekuasaannya Semua Akan Musnah Kecuali Wajahnya Allah Bukan Wajah Zatnya Ditakwil Kalau dikartil Muka Mukanya Seperti Apa Apalagi Wajah Buka Di Mahsyar Nanti Malekat Baris Wajah Buka Tuhan Datang Periksa Barisan Apel Merah Putih Apa Inspektur Pacara Apa Yang Datang Bukan Allah Wajah Arob Buka Ai Wajah Amru Robbik Perintahnya Yang Datang Paham Butan Di Namanya Mentakwili Ayat-ayat Yang Kira-kira Ayat ini Akan Menjadikan Kita Tasbih Dan Tamtil Tapi Kalau Tidak Tidak Sampai Tasbih Dan Tamtil Harus Kita Tetapkan Allah Punya Sifat Kudroh Irodah Sama Basur Ilmu Khaya Kalam Kata Muta Zillah Allah Tidak Punya Sifat Kalau Punya Sifat Pertanyaannya Sifatnya Allah Kodim Apa Hadith Kalau Hadith Mustahil Datnya Allah Kodim Masa Sifatnya Hadith Kalau Kodim Yang Kodim Banyak Zatnya Allah Dan Sifatnya Orang Kristen Tiga Kodim Saja Kafir Nah Kamu Berapa Kodim Sifatnya Allah Zatnya Kodim Sifatnya 20 Kodim 21 Kodim Baik Kristen Malah Ini Kata Mu'tazilah Ini Kalau Kata Asahiroh Tidak Allah Punya Sifat Yang Wajib Berapa Jawab Berapa Hapal Tidak Hapal Boten Paham Boten Sudah Saya Sampaikan Yang Suka Lihat Youtube Saya Sudah Sering Dengar Di Quran Tidak Ada Ayat Mengatakan Allah Itu Ada Baca Quran Tidak Pernah Baca Quran Tidak Kulhu Falak Nas Al-Fatihah Al-Flamim Ayat Kursi Al-Fatihah Berkat Ya Baca Itu Baca Itu Ya Kalau Kita Baca Quran Dari Awal Sampai Akhir Tidak Akan Kita Jumpai Ayat Mengatakan Allah Itu Ada Betul Wanten Gak Ada Ayat Quran Allah Itu Wujud Wanten Kalau Allah Itu Mendengar Melihat Samian Basiron Wanten Kalau Allah Itu Hidup Hayun Qoyum Wanten Kalau Allah Itu Maha Kuasa Qadirun Muridun Wanten Tapi Allah Itu Ada Wanten Wanten Quran Jawab Wanten Yang Gak Jawab Berarti Gak Baca Quran Itu Jelas Imam Ash'ari Menyelamatkan Umat Ngeman Ngeman Umat Ngeman Umat Maka Ash'ari Dengan Isyad Dengan Kecerdasannya Imam Ash'ari Menetapkan Allah Punya Sifat Nafsiyah Namanya Sifat Wujud Malah Nomor Nomor Satu Malah Ini Quran Gak Ono Tapi Malah Sifat Wujud Nomor Satu Ya Allah Luar biasa Ash'ari Ngeman Panjerengan Ngeman Kita Kalau yang Filter Yang Cerdas Ibn Sina Al-Faro Bi Al-Kindi Ibn Rush Terserah Mau Ngerti Sifat Wujud Mereka Udah Pinter Pinter Insyaallah Ini Orang Sifat Sifat Wujud Gak Ruh Yang Allah Itu Ada Kalau Gak Ditutupkan Sifat Wujud Paham Betul Jadi Setelah Imam Ash'ari Baca Quran Bola Bali Tidak Menemukan Sifat Wujud Imam Ash'ari Dengan Istihadnya Membikin Dasar Pola Pikir Yang Tawasut Yang Wasatiyah Dengan Menetapkan Sifat Wujud Bagi Allah Dan Itu Sifat Nomor Satu Kita Ini Sebenarnya Tidak Ada Tapi Kita Ini Diadakan Oleh Yang Ada Yang Ada Sebelum Lapal Ada Itu Ada Sudah Ada Bahkan Kita Menggunakan Lapal Ada Karena Ada Yang Ada Kita Menggunakan Lapal Tidak Ada Karena Ada Yang Ada Maka Yang Ada Hanyalah Yang Ada Gak Akan Paham Kita Ini Sebenarnya Tidak Ada Alam Alam Bukannya Kita Alam Sebenarnya Tidak Ada Tapi Di Ada Oleh Yang Ada Sebelum Lapal Ada Itu Ada Sudah Ada Bahkan Bahkan Kita Bisa Menggunakan Lapal Ada Ahmad Ada Di Masjid Abdullah Ada Di Madrosah Karena Ada Yang Atau Kita Menggunakan Kata Tidak Ada Uang Tidak Ada Air Tidak Ada Karena Ada Yang Maka Yang Ada Hanyalah Yang Ada Nah Kita Pahami Dulu Supaya Paham Ada Domir Pronon Kata Ganti Ada Tiga Ana Anta Hua Saya Engkau Dia Silahkan Dipakai Silahkan Ana Said Ana Abdullah Ana Abu Bakar Ana Hasan Ana Zenab Ana Mariam Silahkan Tapi Nanti Mati Semua Mati Enggak Mati Semua Yang Menggunakan Ana Itu Ana Toto Ana Sukardi Mati Tinggal Ana Satu Yang Tidak Mati Tidak Ada Tuali Itu Artinya Tidak Ada Yang Ada Kecuali Ana Itu Artinya La Ana Tidak Ada Aku Kecuali Aku Aku Hasan Aku Abu Bakar Aku Said Aku Abdullah Aku Zenab Aku Mariam Aku Toto Aku Soekardi Mati Kabe Tinggal Ana Tinggal Ana Allah Paham Boten Gak pernah Diajar Gini Sulit Bukan Sarapannya Tumpang Sarapan Itu Susu Madu Jahe Cerdas Sarapan Tumpang Waktu Saya Disini Sarapan Kangkung Makan Siang Kangkung Makan Malam Sampai Muka Saya Seperti Waktu Itu Kiriman Saya Sebulan 3000 Untuk Makan Saja 1500 Belum Iuran Kamar Iuran Pondok Iuran Madrosa Di warung Nyatut Nyatut Terus Nyatut Nanti Kalau datang Kiriman Bayar Nyatut Lagi Besoknya Ngotor Rupanya Mirip Nggak Beda Jauh Begitu Pula Anta Silahkan Dipakai Engkau Ahmad Engkau Hasan Engkau Bakar Engkau Toto Engkau Edi Engkau Sa'id Mati Kecuali Anta Satu Yang Tidak Mati Tidak 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 Tuhan Kecuali Anta Anta Siapa Ini Anta Allah Artinya Tidak Ada Yang Ada Kecuali Engkau Artinya Tidak Ada Engkau 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 Tinggal Engkau Paham Yang terakhir Huat Dia Ahmad Dia Ubakar Dia Hassan Dia Sokardi Dia Solikin Dia Mariam Dia Zenab Mati Kabeh Mati Semuanya Tinggal Dia Satu Yang Tidak Mati Tidak Ada Tuhan Kecuali Huat Artinya La Wujuda In La Hua Tidak Ada Yang Ada Kecuali Hua Artinya La Hua In La Hua Tidak Ada Dia Kecuali Dia Paham Maka Zikirnya Kayi Mahrus Kalau Sudah Mimami Tahlil Nanti Ada Ya Hu Ya Hu Ya Hu Ya Hu Ilang Yanet Tinggal Hu 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 Masih Dipakai enggak Zikirnya Mahrus Pertamanya La Ilaha Illallah Lama Lama Allah 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 Ya Hu Ya Hu 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 Alas Ini namanya Tarekot Shatoriyah Tarekot Shatoriyah Supaya Kita ini Ketika Zikir Enggak mikir Uang Enggak mikir Pangkat Enggak mikir Jabatan Enggak mikir Istri Kecuali Hu Yang dipikir Siapa Dia Dia siapa Maka Yang ada Hanyalah Yang ada Nah Teman-teman Asyari Namanya Saya paham Begini Dapat Dua tahun Saya paham Begini Dua tahun Jangan Maunya Sepuluh Menit Paham Yang kedua Agama Isinya Syariah Apa Suatu Ketika Gubernur Mawaro An-Nahr Transsoxania Afganistan Di sekitarnya Sebelah Sononya Bengawan Namanya Transsoxania Namanya Abdurrahman Al-Mahdi Siapa namanya Kirim surat Pada Imam Shafi'i Imam Shafi'i Itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Uthman Bin Shafi'i Bin Musayyab Bin Ubaid Bin Abdul Yazid Bin Abdul Muttalib Jadi Imam Shafi'i Itu bukan Habib Bukan Tapi Ketemu Karokan Jinnabi Di Syekh Abdul Muttalib Beliau Lahir Di kota Huzah Palestine Tahun 150 Hijriah Wafat Di Kairu Mesir Kairu Tahun 204 Jadi Usianya Imam Shafi'i Itu Hanya 54 Saya 71 Keihahfab Ini masih Nyuseu Masih adik saya Kalau umur Bukan ilmunya Bukan Umurnya Masih adik saya Paling tua Paling tua Saya berkati Paling tua 71 Imam Hujali 55 Imam Nawawi 45 Imam Agustur Kei Wahid Hashim 39 39 Bapaknya Agustur Itu Tim 9 Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia Bersama Soekarno Hatta Karimuzakir Agus Salim Abi Kusno Laimena Marimes Dan Wahid Hashim Tim 9 Umurnya 39 Sudah wafat Jasanya besar sekali Ada orang Umurnya pendek Tapi jembar Ada orang Umurnya panjang Tapi sempit Gak ada Manfaat Tepuk apa-apa Kecuali Lumayan Pilkada Suara satu Suatu ketika Gubernur Abdul Al-Mahdi Kirim surat Kepada Imam Syafi'i Dibaca Eh isinya Syekh Saya ingin Paham Syariat Islam Dengan benar Imam Syafi'i Memanggil Murnya Namanya Robi' Bin Sulaiman Al-Muradi Siapa Robi' Robi' Sini Naktub Ar-Risalah Eh tulis surat Balas pertanyaannya Gubernur Robi' Nulis Imam Syafi'i Menendikan Imla' Imla' Dikte' Akhirnya Suratnya Imam Syafi'i Untuk Gubernur Abdul Al-Mahdi Berjumlah Tiga ratus Halaman Itulah yang disebut Namanya Ar-Risalah Apa Saya yakin Panjenengan Ngimpin Delok Ya orang tahu Jangan kena ngaji Ngimpin Delok Isinya 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 Ringkas Saja Ringkas Kalau Rinci Tiga Tahun Gubernur Kalau Panjenengan Ingin Paham Syat Islam Pertama Harus Paham Al-Quran Dengan Berbagai Tipe Ayat Al-Quran Ada yang Muhkamah Jelas Sudah Baku Gak usah Tafsir Gak usah Takwil Yang kedua Mutashabihah Remeng-remeng Suami Istri Punya Wudu Senggolan Batal Remeng-remeng Itu Imam Syafi'i Senggolan Amdan Sengaja Atau Enggak Sengaja Bishahwatin Aubidu Nishahwah Syahwah Atau Enggak Suami Istri Kakek Nenek Nenek Enggak Senggolan Wudunya Batal Imam Malik Kalau Syahwah Batal Kalau Enggak Sengaja Enggak Apa-apa Imam Hambali Kalau Sengaja Batal Kalau Enggak Sengaja Enggak Apa-apa Imam Hanafi Suami Istri Punya Wudu Ciuman Pegang Pegang Syahwah Sengaja Enggak Batal Asal Tidak Yang Satu Ngerti Yang Satu Kan Enggak 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 Satu Kan Pekerjaan Jeringan Setiap Malam Tidak Tidak Batal Kecuali Kalau Yang Satu Batal Berarti Ayat Ini Namanya Mutasha Ada Ayat Mutlaqoh Absolut Ada Ayat Muqayyadah Terikat Dengan Syarat Ati'u Allah Wa Ati'u Rasul Wajib Ta'at Pada Allah Wajib Rasul Allah Mutlaq Wa Ulil Amri Mingkum Wajib Ta'at Pada Pemerintah Pak Jokowi Dengan Syarat Enggak Mutlaq Enggak Dengan Apa Dengan Kalau Pemerintahnya Baik Kalau Enggak Baik Jangan Ditaatin Paham Paham Ini Namanya Muqayyadah Satu Rangkaian Kalam Tapi Ada Mutlaqoh Ada Yang Muqayyadah Ada Ayat Ammah Dan Ayat Khosoh Akim Sholah Wajib Sholat Umum Siapa Saja Kapan Saja Dimana Saja Yang Kedua Ayat Yang Khusus Wajib Perang Perang Membunuh Orang Kafir Balasanya Sorga Disambut Bidadari Santik Telanjang Sudah Siap Pakai Makanya Bilang Jadi Penganten Kata Teroris Jadi Apa Mau Kawin Dengan Bidadari Jawa Timur Juga Ada Jawa Timur Dimana Di Malang Ada Pasuruan Ada Salim Bin Mubarak At-Tamimi Sudah mati Di Syria Namanya Abu Jandal Di Ngawi Ada Magetan Ada Jawa Timur Cirebon Juga ada Gak ketinggalan Cirebon Ada teroris Cirebon Namanya Muazzam Itu Bom Tamrin Bom Jalan Tamrin Cianjur Internasional Hambali Hambali Punya paspor Amerika Pakistan Libya Paspornya itu Hambali Sekarang di penjara Di Amerika Guadir Namu Pemalang Umar Patek Hisham Bawazir Sudah di penjara Dimana Nusa Kambangan Sudah sadar Katanya Batang Durmatin Tukang beca Pemalang Pemalang Tukang beca Pura-pura Tukang beca Cianjur Sukabumi Garut Teroris Teroris nih Kediri ada Kediri ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Awas Kalau ada Awas Kamu Inggris Ada ya Oh yang di pare Itu ya Ini ayat khusus Wajib perang Kalau lagi Perang Ayo Keluar dari rumah Perang Lawan itu orang kafir Kalau lagi Kalau lagi aman Masa ngebom Bukan mati syahid Mati sangit Paham Boten Gara-gara Gak paham Usul feki itu Perintah sholat Dan perintah perang Disamakan Padahal Usul feki Perintah sholat Itu ammah Perintah perang Itu Khasoh Paham Boten Nomor Ada lagi Ayat Quran Yang Hakiki Dan majazi Majazi Tadi sudah Saya contohkan Tangan Allah Muka Allah Allah datang Itu majazi Metafor Namanya apa Metafor Yang terakhir Ada nasikah Ada mansukah Ayat yang mendilit Dan ayat yang didilit Sudah paham Quran Belum cukup Kata siapa Kata syafi'i Dalam suratnya itu Wajib juga Paham Hadith Karena Di Quran Perintah sholat Akimus sholat Akomus sholat Akimus sholat Yukimunas sholat 62 kali Dengan berbagai Sehot Bagaimana bentuk Kata Tapi Quran Tidak menjelaskan Sholat itu Namanya Apa Berapa Kali Sehari Semalam Wanten Buatintang Quran Tenan Tenan Di Quran Tidak ada Kata-kata Sholat Itu Lima Kali Namanya Duhur Asar Maghrib Isha Subuh Muten Wonten Uwah Tidak Ayak Bahasanya Pak Pak Isha Uwah Tidak ada Nah Di hadith Ada Furidot Alaikum Khamsu Maktubat Al-Dhuhr Wal-Asar Wal-Maghrib Wal-Ishah Wal-Fajr Quran Apa Hadith Jadi Kalau ada Orang Hanya Pegang Quran Tidak Mau Pegang Hadith Tidak Akan Tau Sholat Itu Berapa Kalian Wajib Sehari Semalam Dan Tidak Tau Namanya Sholat Itu Apa Kalau Tidak Pakai Hadith Hadith Ada Empat Macem Ada Mutawatir Hadith Tidak Mungkin Bohong Tidak Mungkin Salah Yang Kedua Masyur Terkenal Yang Ketiga Aziz Yang Baik Yang Bernilai Yang Keempat Ahad Individual Pengen Paham Yang Haji Dewi Sudah Paham Quran Sudah Paham Hadith Belum Cukup Akal Harus Dipakai Apa Akal Harus Dipakai Akal Akal Ulama Bukan Akal Sampai Mojoroto Pojok Bukan Akal 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 Contoh Prakteknya Solat Komponennya Solat Arkanus Solati Sab'ata Ashar Rukun Solat 17 Takfiratul Ikhram An-Niyah Al-Qiyamu Limanista To'a Kiru'atul Fatihati Fihi Ar-ruqu'u At-tum'a'nina Al-Yatil Dan seterusnya Quran Hadith Itu hasil dari Konsensus Para ulama Yaitu Ijma Ijma Akal ulama Ada dua Ada akal kolektif Namanya Ijma Ada akal individual Namanya Kiyas Akal dewe-dewe Kiyas Akal rame-rame Apa Ijma Paham Buat Ini baru contoh Solat Belum yang lain Ini baru contoh Solat saja Jadi kalau ada Orang tidak Mau Menerima Ijma Gak akan Tahu Rukunya Solat Kalau ada orang Solatnya Bagus Solatnya Bagus Saya tanya Mas Solatnya Bagus Ustaz Belajar Dari mana Oh saya Belajar Langsung Dari Quran Dan Hadith Wallahi Saya Sumpah Wallahi Bohong Wallahi Itu Mestinya Jawabnya Saya Belajar Dari Ayah Saya Dari Guru Saya Dari Imam Sholat Di sebelah rumah Oh jadi Ayah kamu Ngajari kamu Solat seperti ini Iya Itu dari Gurunya Gurunya Dari gurunya Dari gurunya Dari gurunya Mentok Imam Shafi'i Imam Shafi'i Gurunya Imam Malik Imam Malik Gurunya Imam Robi'ah Gurunya Imam Khorijah Imam Khorijah Putra Sahabat Zaid bin Tabit Sahabat Zaid Gurunya Rasulullah Sallallahu Paham Jadi Kalau ada orang Gak mau Taklit Badai Imam Shafi'i Gak akan Tahu Rukun Sholat Berapa Gak akan Tahu Paling Bisa Sholat Ya Ikut Ikut Tapi Rukun Sholat Ada 17 Syaratnya Ada 6 Islam Baleg Brakal Masuk Waktu Syaratnya Sholat Gak akan Tahu Kalau gak Taklit Imam Shafi'i Yang kedua Akanya Ulama Dewe-dewe Sendiri-sendiri Namanya Kiyas Contoh Sabu-sabu Heroin Kokain Narkoba Haram Halal Dikuran Wantan Inna Sabu Sabu Haram Wantan Hadis Wantan Qor Rasulullah Sabu Sabu Haram Bukhari Wantan 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 Aku Berani Mengharamkan Sabu-sabu Haram Dari mana Landasannya Ojo-ojo Halal Dari Kiyas Namanya Kiyas Burhani Kiyas Fakta Kiyas Hada Muskirun Ini Barang Memabokan Wakullu Muskirin Komrun Termasuk Komer Wakullu Komrin Haram Komer itu Bentuknya Cair Atau Padat Warnanya Hitam Apa Putih Apa Kuning Haram Fahada Haram Faham Bukhan Faktanya Sama Dengan Komer Komer Di Kur'an Ada Paham Jadi Sabu-sabu Haram Itu Karena Jawab Ya Allah Karena Kiyas Kalau Gak Pakai Kiyas Kita Gak Tahu Hukum Sabu-sabu Kiyas Burhani Yang Kedua Kiyas Aulawi Nempelen Ayah Ibu Boleh Enggak Kur'an Tidak Melarang Ayah Sari Kur'an Gak Ada Jangan Mukul Ayah Jangan Tempeleng Ayah Ibu Yang Ada Kamu Jangan Ngomong Kasar Kamu Jangan Bentak Bentak Ayah Ibu Dosa Kalau Gitu Kita Masuk Rumah Ayah Ibu Gak Usah Bentak Gak Usah Ngomong Tempeleng Aja Harus Pakai Kiyas Kalau Bentak Saja Haram Kalau Ngomong Kasar Saja Haram Lebih Lebih Nempeleng Namanya Kiyas Aulawi Fabil Aula Bahasa Sundana Komoh Dei Bentak Wae Haram Komoh Dei Nempeleng Kamu Jangan Mendekati Zina Jangan Apa Haram Mendekati Zina Zinanya Orang Mendekati Zina Haram Zinanya Lui Lui Jawab Gitu Lui Namanya Kiyas Aulawi Namanya Kamu Jangan Mendekati Zina Dosa Mendekati Zina Dosa Mendekati Zinanya Lui Fabil Aula Namanya Kiyas Aulawi Ada Sembilan Kiyas Burhani Aulawi Mantiki Jadali Isikroi Tamtili Khitobi Si'ari Iknai Kalau kesini lagi Nanti yang tujuh Saya terangkan Kalau kesini lagi Nanti saya tujuh Saya terangkan Ijma' Dan Kiyas Akal Ulama Menghasilkan Dengarkan Menghasilkan Ilmu Namanya Ilmu Fakih Paham Butan Jadi ilmu Fakih itu Adalah produk Dari Ijma' Dan Kiyas Makanya Boleh-boleh Saja Kalau pendapat Ulama dulu Tidak kontek Dengan zaman sekarang Ayo kita bahas Atau Memang ulama dulu Belum pernah bahas Ayo sekarang kita bahas Hukumnya Kloning Hukumnya Bunga bank Hukumnya Jumat di kantor-kantor Bukan di masjid Ayo kita bahas Zaman dulu Tidak ada itu Karena Akalnya ulama Waktu itu Belum bahas Akalnya ulama sekarang Harus bahas Akalnya alum Lirbo yang harus bahas Sekarang Masya Allah Pinter-pinter